Anak Harimau Jilid 6, pemilik benteng W.I.L.I.N.P.O. Dengan sepasang matanya yang genit dan menggiurkan Nona berbaju putih itu memandang sekejap ke arah Lansi Giyok, kemudian katanya sambil tertawa cekikikan. Bocah dungu, hayo cepat membersihkan badan dan tukar pakaian. Seriaya berkata dia segera berjalan lebih dulu di depan. Sekalipun Lansi Giyok merasa kurang senang atas panggilan itu, tapi dia tak berani bersikap kelewat keras karena dia takut akan terbongkar rahasianya sehingga menyulitkan diri sendiri. Karena itulah setelah tertegun sejenak, dia pun mengikuti di belakang gadis tersebut. Menelusuri ruangan dalam, ia saksikan semua perabot yang ada di situ rata-rata indah dan mahal harganya, lantainya dilapisi permadani merah sedang lentera keraton menghiasi mana-mana, benar-benar suatu dekorasi yang indah sekali. Beberapa orang dayang yang berada di sana rata-rata berusia 4-15 tahunan, mereka mengenakan pakaian berwarna merah, kuning, hijau dan biru, saat itu mereka semua sedang berdiri di depan pintu berbentuk bulat dengan wajah keheranan. Baru pertama kali ini Lansi Giyok menyaksikan dekorasi yang begini indahnya, setiap macam benda yang ada di sana menimbulkan rasa ingin tahunya, untung saja ia masih sanggup untuk mengendalikan gejolak perasaan dalam hatinya. Setelah menembusi ruangan dalam, akhirnya gadis berbaju putih itu mengajaknya menuju ke depan sebuah pintu kecil di mana tampak ada dua orang dayang berbaju bunga berdiri di situ. Lansi Giyok tahu bahwa tempat itulah tempat untuk membersihkan badan. Benar juga, nona berbaju putih itu segera berhenti dan katanya sambil tertawa. Cepat masuk, setelah membersihkan badan gantilah dengan pakaian ini. Sembari berkata dia lantas menyodorkan beberapa setel pakaian itu kepada Lansi Giyok. Si anak muda itu pun tidak sungkan-sungkan, dia segera menerima pakaian tersebut dan masuk ke dalam ruangan. Dua orang dayang yang berada di luar dengan cepat menutupkan pintu ruangan. Dengan wajah ingin tahu, Lansi Giyok memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu dia lihat di ujung ruangan terdapat sebuah rak pakaian, lalu di bagian tengah terdapat sebuah bak mandi terbuat dari kayu, isi bak itu setengah penuh dan mengepalkan uap panas, seluruh ruangan terasa harum semerbak. Ia tahu kamar untuk membersihkan badan ini mungkin merupakan kamar mandi pribadi si nona berbaju putih itu. Ia menjadi berpikir-pikir, kenapa nona berbaju putih itu bersikap istimewa kepadanya. Selesai membersihkan badan, untuk sementara waktu dia terpaksa harus mengenakan pakaian pemberian gadis itu. Ternyata pakaian itu terdiri dari jubah biru dengan celana hijau, pakaian dalam putih, sepatu model busa titik. Semua bahan pakaian terbuat dari bahan sutra yang sangat halus dan mahal harganya, tanpa terasalan si Giyok berkerut kening. Meski usianya masih kecil, namun dia merasa tak terbiasa mengenakan pakaian yang berwarna-warni seperti itu. Ah 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 ah, tak apalah akhirnya dia berpikir toh pakaian ini ku pakai untuk sementara waktu. Pakaian di alamnya persis, tapi celananya kelewat panjang, sepatunya kelewat sempit, pakaian luarnya agak kedodoran, walaupun kurang necis, tapi dapat terlihat betapa tampannya pemuda itu. Selesai berdandan, dia lantas celingukan lagi ke sana kemari untuk mencari air guna mencuci pakaian sendiri. Pada saat itulah, pintu diketuk orang secara tiba-tiba, kemudian terdengar pelayan itu bertanya. Kongcu, sudah selesai kah mandimu? Kongcu? Lan si Giyok merasa asing sekali terhadap panggilan itu, tapi dia tahu panggilan tersebut ditujukan kepadanya. Maka dia pun membalikan badan sambil membuka pintu kemudian melangkah keluar dari ruangan itu. Dua orang dayang itu nampak tertegun untuk sesaat, agaknya baru pertama kali ini mereka jumpai seorang pemuda yang begitu tampan. Sedang lansi Giyok mengira mereka sedang mencertawakan pakaiannya yang kedodoran, tanpa terasa dengan wajah berubah menjadi merah padam tanyanya sambil tertawa. Adik kecil berdua, tolong carikan air sedikit titik. Sekali lagi kedua orang dayang itu tertegun, tapi setelah berpikir sebentar mereka segera memahami jalan pemikiran pemuda itu, kontan saja mereka tertawa cekikikan. Salah seorang dayang yang berusia agak tua segera berkata sambil tersenyum ramah. Kongcu, pakaianmu akan budak cucikan, silahkan Kongcu bersantap malam lebih dulu. Dengan sopan lansi Giyok mengucapkan terima kasih, kemudian berjalan menuju ke ruang depan. Tiba di ruang muka sebuah meja perjamuan telah disiapkan, mangkuk piring yang terbuat dari perak telah dihidangkan secara lengkap. Beberapa orang dayang berdiri penuh hormat di sudut ruangan, sedang nona berbaju putih itu masih belum nampak. Lansi Giyok memang merasa amat lapar, apalagi setelah menyaksikan hidangan malam yang lezat, perutnya merasa semakin lapar. Di atas meja tersedia dua perangkat mangkuk sumpit, itu berarti bukan disiapkan buat dia seorang saja, karena itu dengan sabar dia pun menantikan kemunculan si nona tersebut. Sambil menundukan kepala dia pun berjalan kian kemari, sementara otaknya berputar terus untuk menemukan care yang baik untuk meloloskan diri dari situ. Pemandangan malam di luar ruangan nampak sangat indah, bintang-bintang berkerlipan di tengah angkasa yang gelap, seluruh benteng Wilimpeo berada dalam keadaan hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Beberapa orang pelayan berdiri membungkam di tempat, sementara sorot meti mereka yang jeli mengikuti gerak-gerik Lansi Giyok berjalan kian kemari. Membayangkan kembali pengalamannya selama dua hari belakangan ini, Lansi Giyok merasa seakan-akan sudah melewati waktu selama satu dua bulan, meski demikian dia merasa hatinya lega dan nyaman, sebab ia dapat lolos dari cengkeraman Tuoh Chaijin, si manusia cacat telinga, Oh Tin San kini dia memutuskan untuk tidak terburu-buru mengunjungi Bibi Wan, dia harus menunggu sampai kelima manusia cacat dari tiga telaga berlalu dan meninggalkan tempat tersebut jauh-jauh karena merasa sadar bahwa harapan mereka amat tipis, kemudian barulah berusaha untuk pergi ke sana. Ia beranggapan bersembunyi di dalam benteng Wilimpeo merupakan tempat persembunyian yang paling rahasia, mimpi pun kelima manusia cacat serta kakek berjubah kuning itu tak akan menduga kalau dia berada di sini. Bila teringat kembali kejadian yang dialami malam tadi, hingga sekarang jantungnya masih terasa berdebar keras, pertempurannya melawan si perompak yang mati tertusuk di air serta pertarungannya melawan gadis-gadis itu hampir saja membinasakan dirinya di dalam air telaga. Membayangkan kembali ke semuanya itu, tanpa terasalan si Giyok terbayang kembali akan kepandayan sakti yang dimiliki si Nona berbaju putih sewaktu berada dalam air, dia memutuskan untuk mempelajari kepandayan tersebut secara baik-baik. Siapa tahu dalam sepanjang sejarah hidupnya akan menjumpai bencana banjir, atau mungkin akan bertemu perompak dan mengalami musibah kapalnya karam, tanpa dibekali ilmu dalam air yang sempurna biarpun ilmu silat yang dimiliki cukup hebat pun jangan harap bisa mempertahankan hidupnya dengan baik. Sementara ia masih melamun sampai di situ, mendadak terdengar suara dentingan nyaring berkumandang datang. Lansi Giyok segera menghentikan langkahnya seraya berpaling, tampak dua orang dayang cilik lari masuk ke dalam ruangan dengan wajah tergopoh-gopoh. Kemudian setibanya di depan pintu, kedua orang dayang itu memisahkan diri dan berdiri di kiri dan kanan. Tak lama kemudian suara dentingan tadi makin mendekat dan akhirnya tirai disingkap orang. Agak berkilat sepasang metelan si Giyok setelah melihat apa yang tertera di depan mata, seorang gadis cantik rupawan dengan perawakan yang ramping dan indah tahu-tahu sudah muncul di depan mata. Rambut si nona cantik itu disanggul tinggi dengan mutu manikam menghiasi mahkotanya, ia berwajah potongan kuaci, alis matanya indah dengan bibir yang mungil, gaunnya berwarna putih dengan pakaian warna hijau pupus, suatu perpaduan yang membuat wajahnya nampak lebih cantik dan menawan hati. Setelah dia mati beberapa saat, Lansi Giyok baru mengenali kalau si nona anggun yang berbadan indah ini ternyata tak lain adalah si nona berbaju putih tadi. Gadis cantik itu berdiri tertegun pula di depan pintu sepasang matanya yang jeli mengawasi juga wajah Lansi Giyok yang baru selesai membersihkan badan dengan termangung. Ia benar-benar terkejut sampai tertegun, tak terlukiskan rasa girang dan gembira yang berkecamuk di dalam dadanya. Lansi Giyok yang selesai membersihkan badan dan berganti pakaian, nampak begitu tampan dan gagah, wajahnya yang memerah tambah dilihat tambah menarik hati. Ia berdoa semoga Lansi Giyok bukan seorang bocah berusia 5-16 tahun, dia berharap pemuda itu sudah termasuk seorang pemuda dewasa, sebab tahun ini dia sendiri telah berumur 19 tahun. Setelah termangu sesaat, sambil tertawa manis gadis, berbaju putih itu maju mendekat, katanya sambil menunjuk ke arah meja. Ayo silahkan, jangan kau tunda lebih lama lagi. Lansi Giyok memang memutuskan untuk berdiam sementara waktu di dalam benteng Wilimpeo sampai suasana menjadi aman kembali, maka sambil tertawa dia manggut-manggut, pertanda kalau dia tidak berniat bermusuhan. Sewaktu si Nona mempersilahkan Lansi Giyok duduk di kursi utama, tanpa sungkan pemuda itu mengikutinya. Mendadak, dari luar pintu berkumandang suara langkah kaki manusia yang tergesa-gesa. Lansi Giyok segera berpaling, tampak seorang dayang berbaju kuning sedang berlarian masuk ke dalam ruangan dengan wajah gugup bercampur tegang. Dengan kening berkerut si Nona segera menegur, apa yang terjadi di tempat hujin sana? Lapor Nona kata dayang itu cepat-cepat, Lopo Choo telah pulang, entah mengapa dia sedang marah-marah di ruang tamu. Ah-ah-ah-ah, tahukah kau apa yang menyebabkan Lopo Choo marah-marah selasih Nona sambil menjerit kaget. Menurut laporan dari Be Chong Kuan kepada Nyonya, Pui Kenghai, setan pengejar ikan paus, yang diutus untuk menjemput Lopo Choo ditemukan tewas tertusuk dalam air telaga, mayatnya sudah terapung di atas permukaan air. Lansi Giyok amat terkejut setelah mendengar laporan itu sehingga tanpa terasa wajahnya berubah, pikirnya, jangan-jangan si setan pengejar ikan paus adalah orang yang mati kutusuk tadi? Tapi ia segera merasa jalan pemikirannya tidak benar, bukankah si setan pengejar ikan paus ditugaskan untuk menjemput Lopo Choo-nya, bukan orang yang ditugaskan mencari dia? Ah-ah-ah-ah, pasti orang itu hanya seorang perompak air. Tanda seru akhirnya dia menyimpulkan. Berpikir sampai di situ, hatinya yang tak tenang pun segera menjadi tenang kembali. Maka sambil memandang si Nona berbaju putih yang termangu, selanya, tolong tanya Nona, kecuali benteng kalian, apakah di sekitar telaga ini masih terdapat markas besar dari perkumpulan atau perguruan lain? Sekulum senyuman sinis dan angkuh segera melintas di wajah Nona berbaju putih itu, sahutnya. Ikan dan udang pun tak berani berenang mendekati benteng Wilim P.O.O., apalagi perguruan atau perkumpulan lain, masa mereka berani menderikan markasnya di sekitar ini. Lan si Giyok memang bukan anak bodoh, dari sikap angkuh si Nona berbaju putih itu, ia sudah menyimpulkan kalau tiada orang luar yang berani mendekati daerah telaga tersebut. Terdengar si Nona berbaju putih itu bertanya lagi kepada si Dayang berbaju kuning. Mayat si setan pengejar ikan pawas ditemukan di daerah air sebelah mana? Dayang itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Budak tidak tahu, sewaktu Hujain bertanya Lopochu sendiri tidak menjawab, maka Budak lihat lebih baik Nona saja yang mencoba membujuk Lopochu. Gadis berbaju putih itu segera mengerutkan dahinya, seakan-akan merasa segan untuk pergi, tapi setelah termenung sejenak akhirnya ia berkata, Pergilah dulu, bilang saja aku akan segera menyusul titik. Dayang berbaju putih itu mengiakan dengan hormat. Kemudian membalikan badan dan terburu-buru meninggalkan tempat tersebut. Sepeninggal si Dayang, Nona berbaju putih itu baru berpaling ke arah Lansi Giok sambil berkata, Dalam benteng kami terdapat tiga orang jago yang disebut tiga setan, di antara ketiga orang ini, si setan pengejar ikan pawas termasuk orang yang berilmu paling tinggi, ilmunya di dalam air pun paling sempurna, biarpun bertemu jago lihai, semestinya tak mungkin ia akan tertusup mati di dalam air titik setelah berhenti sejenak, tergerak hatinya, cepat dia berguman lebih jauh. Jangan-jangan sudah bertemu dengan Huan Kang Chiong Leong, naga sakti pembalik sungai. Dari pembicaraan itu kembalilan si Giok menyimpulkan bahwa antara pihak Wilim Peo dengan si naga sakti pembalik sungai pasti terdapat perselisihan, cuma dia tak berani banyak bertanya. Mendadak mencorong sinar tajam dari balik metu Nona berbaju putih itu, ia segera berpaling ke arah Lansi Giok, kemudian tanyanya, Mengapa kau mendatangi telaga Luitong kami malam ini? Di tengah jalan tadi apakah kau telah bersuah dengan seorang lelaki setengah umur berbaju hitam, beralis tebal dengan metu yang jeli? Atau mungkin sudah terjadi pertarungan di antara kalian? Sejak memasuki telaga ini, tak sesosok bayangan manusia pun yang kujumpai, mana mungkin bisa terlibat dalam suasana pertarungan sahut pemuda tanpa ragu. Gadis berbaju putih itu cukup memahami kalau Lansi Giok tidak mengerti ilmu dalam air, jadi mustahil ia dapat membunuh si setan pengejar ikan pawas yang lihai dalam soal ilmu berenang di dalam air, maka dengan kening berkerut dan nada tak mengerti gumamnya lebih jauh. Lantas, mengapa kau memasuki telaga Luitong? Tak terkirakan rasa mendongkolan si Giok tiba-tiba teriaknya dengan marah. Kapan sih aku bilang mau datang kemari? Semalam toh aku cuma tertidur di dalam perahu, sewaktu mendusin perahuku sudah terbawa arus hingga sampai di dalam wilayah Luitong, padahal aku tak mengerti ilmu berenang, aku pun tak pandai mendayung. Melihat kemarahan seng pemuda yang kian lama kian menjadi, nona berbaju putih itu semakin yakin kalau dibalik ke semuanya ini masih terdapat hal-hal lain, namun tampaknya dia pun enggan untuk bertanya lebih jauh, maka sambil tersenyum katanya. Arus dari telaga ini menang seringkali berubah-ubah, ada kalanya angin telaga dapat membawa sampan kecil menuju ke arah yang lain, kejadian semacam ini umum dan tiada sesuatu yang aneh, ayo cepat bersantap. Sembari berkata dia mengambil sumpit perat. Melihat gadis berbaju putih itu tidak bertanya lebih jauh dan kebetulan hal ini memang sesuai dengan keinginannya, maka dia pun mulai bersantap. Baru saja hidangan akan dimasukkan ke mulut, mendadak tampak seorang gayang berlari masuk dengan tergesa-gesa, lalu berbisik lirih. Nona, lo pocu datang. Berubah wajah si Nona berbaju putih itu ya tau pastilah si Dayang berbaju kuning yang melaporkan kepada ayahnya kalau di situ hadir seorang pemuda tampan. Cepat-cepat dia bangkit dan lari keluar untuk menyambut kedatangan ayahnya. Sementara itu dari ruang tengah terdengar suara langkah kaki manusia yang bergema semakin mendekat, lalu terdengar gadis berbaju putih itu berseru memanggil. Ayah Meminjam cahaya lenterah yang memancar keluar dari ruangan Lansi Gio ikut memandang ke depan, tapi dengan cepat seluruh badannya gemetar keras, wajahnya berubah hebat, hidangan yang baru saja diantar ke mulut pun segera terjatuh kembali ke atas tanah. Mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau lo pocu dari benteng Wilimpeo ternyata adalah si manusia cacat telinga of tin sun yang baru saja berhasil dihindari. Manusia cacat telinga of tin sun sendiri pun nampak terkejut bercampur gembira setelah mengetahui pemuda yang duduk di ruangan tak lain adalah Lansi Gio. Cepat-cepat Lansi Gio berusaha menenangkan hatinya, satu ingatan segera melintas dalam benaknya, segera dia melepaskan sumpitnya dan menangis terseduh-seduh. Kemudian dengan suara keras teriaknya, empek, ia lari ke depan menyongsong orang itu. Perubahan yang berlangsung secara tiba-tiba ini bukan saja membuat semua dayang menjadi tertegun bahkan gadis berbaju putih sendiri pun sampai berdiri melongo. Dengan cepat Lansi Gio menubruk dan memeluk si manusia cacat telinga erat-erat lalu meledaklah isak tangisnya. Hawa amarah yang semula berkobar dalam dada manusia cacat telinga Oh Tinsan seketika lenyap tak berbekas, ia tak bisa mengendalikan rasa girangnya lagi dan mendongakan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Begitu keras, suara tertawanya sehingga menggetarkan seluruh benteng Wilim P.O. Setelah termangu beberapa saat, gadis berbaju putih itu segera berteriak keras. Ayah, sebenarnya apa yang telah terjadi manusia cacat telinga Oh Tinsan menghentikan gelap tertawanya, sambil membelai tubuh Lansi Gio dengan penuh rasa gembira ia berkata, Anak bodoh, jangan menangis lagi, ini rumahmu, kau adalah satu-satunya saw pocu dari benteng ini. Kemudian sambil mendorong Seng Bocah, tanyanya lagi sambil tertawa senang. Anak bodoh, coba kau lihat siapakah budak yang cantik itu? Sembari berkata dia menunjuk ke arah si nona berbaju putih yang sementara itu dari rasa kaget dan tercengangnya telah berubah menjadi luapan kegembiraan. Lansi Gio sendiri pun segera menyadari akan masalah yang sedang dihadapi dengan berpura-pura terkejut bercampur gembira teriaknya keras-keras. Kau adalah Enci Chu. Di tengah sorak gembiranya dia lari ke depan dan memeluk pinggang nona berbaju putih itu kencang-kencang kemudian serunya tiada hentinya. Enci Chu, Enci Chu. Meskipun nona berbaju putih oh licu terhitung seorang gadis jalang yang cabul, toh ia dibuat malu dan tersipu-sipu oleh pelukan Lansi Gio tersebut, wajahnya segera berubah menjadi merah padam bagai kepiting rebus. Apalagi perawakan tubuh Lansi Gio sudah sejajar dengan ketinggian tubuhnya. Biarpun oh tinsan yang licik dan keji berakal bulus dan berpengalaman luas, tak urung semua kecurigaannya lenyap tak berbekas setelah menyaksikan sikap gembira dari Lansi Gio. Pemudalan si Gio memang pintar sekali, setelah memeluk tubuh oh licu yang bahenol erat-erat, mendadak dia berlagak tersipu-sipu dan buru-buru melepaskan pelukannya, kemudian dengan wajah jengah menyembunyikan wajahnya dalam pelukan oh tinsan biarpun oh tinsan licik dan hebat, hilang lenyap semua kecurigaannya sekarang malah tak tertahankan lagi ia tertawa terbahak-bahak. Bocah bodoh, mengapa malu tegurnya dengan gembira, cepat, beritahu kepada empek, cantikkah Enchicu? Enchicu amat cantik sahut pemuda itu dengan kepala tertunduk rendah-rendah. Merah dadu selembar wajah oh licu karena jengah, napsu birahinya segera terangsang dan sinar matanya memancarkan napsu birahi yang amat tebal. Memandang Lansi Gio yang berada di hadapannya, manusia cacat telingan nol hatinsan merasa seolah-olah kotak kecil itu sudah berada di dalam genggamannya, tak terlukiskan rasa gembiranya waktu itu. Serunya kemudian sambil menepuk bahulan si Gio dengan tangannya yang kurus kering. Jika Enchicu memang cantik, bagaimana kalau empek jodohkan Enchicu untuk menjadi istrimu? Ucapan tersebut kembali membuat oh licu merasakan timbulannya aliran hawa panas dari antara pahanya terus meluncur ke atas, buru-buru serunya dengan manja. Ayah, cuji tak bisa berbakti lagi kepadamu di kemudian hari. Tergerak hatilan si Gio dengan cepat ia berpaling ke arah oh tin san lalu sambil tertawa mangguk tiada hentinya. Sekali lagi oh tin san mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak pikirnya. Asal aku si manusia cacat telinga memperoleh kotak kecil itu, sudah pasti dunia berada di bawah telapak kakiku. Pada saat itulah, mendadak dari belakang beberapa orang itu berkumandang suara teguran seorang perempuan setengah umur dengan nada terkejut. Tin san, persoalan apa sih yang membuat kau tertawa terbahak-bahak tanda tanya? Lan si Gio turut berpaling, ia saksikan di depan pintu telah berdiri seorang nyonya tua bersanggul tinggi, berkeribut mukanya dan berbeda serta gincu amat tebal. Biarpun usianya sudah tua, namun nyonya itu masih tetap hat dengan anting-anting model dakocan yang amat besar menghiasi telinganya, Ia memakai gaun hijau pupus dikombinasikan baju berwarna merah darah, sepatunya berwarna merah juga. Ini menunjukkan kalau perempuan ini biar sudah tua namun seorang yang suka persolek. Melihat tampang perempuan tua itu, Lan si Gio segera menduga kalau dia adalah bininya si manusia cacat telinga. Benar juga, Ohlicu segera lari menyongsong kedatangan perempuan itu sambil berseru manja. Ibu, ayah menganiaya cuci. Sambil berseru dia menjatuhkan diri ke dalam pelukan nyonya tua tersebut. Walaupun nyonya tua itu masih dihiasi dengan senyuman, agaknya dia pun dibuat tidak habis mengerti oleh sikap Oh Tin San yang sebentar gusar sebentar tertawa senang itu. Manusia cacat telinga Oh Tin San mendorong tubuh Lan si Gio ke depan nyonya tua itu, kemudian tanyanya dengan bangga. Chi Ho A, coba lihat siapakah dia? Sambil berkata ia tertawa licik dan memutar biji matanya berulang kali, jelas ia sedang memberi tanda kepada nyonya tua tersebut. Senyo Ohwi atau tandingan Nyo Ohwi Ki Chi Ho A adalah seorang perempuan yang sudah berpengalaman luas di dalam dunia persilatan. Ia pandai sekali melihat gelagat dan menilai perasaan hati orang, begitu menyaksikan sorot metoh Tin San, dengan kening berkerut dia pun mengamati lansi giyok dari atas hingga ke bawah. Namun dia tak berani berbicara lebih lanjut karena tidak memahami maksud tujuan suaminya, maka dengan nada tidak pasti katanya. Eh merasanya sih seperti pernah dikenal. Sejak memandang wajah nyonya tua persolek ini, dalam hati kecilan si giyok sudah tumbuh perasaan muak dan bencinya, sekalipun demikian dia toh memandang juga ke arah perempuan tersebut sambil berlagak seakan-akan tidak mengerti. Oh Tin San segera tertawa terkekeh-kekeh buru-buru serunya. Bocah ini adalah satu-satunya Kong Chu keturunan adik Kong Tai. Coba lihat, sepuluh tahun tak bersua, bocah ini sudah tumbuh menjadi begitu gagah dan tampan, makin dewasa pasti makin perkasa keadaannya. Nyonya tua itu berkerut kening kemudian berlagak seakan-akan baru memahami, ia berseru tertahan dan segera serunya sambil tertawa. Ye, betul, memang agak mirip adik Kong Tai. Ucapan tersebut kembali membuat Oh Tin San menjadi gugup, sebab peraut wajah lansi giyok lebih mirip ibunya daripada ayahnya, maka cepat-cepat katanya lagi. Jelek amat ketajaman matamu, bocah ini lebih mirip dengan istri adik Kong Tai. Sekali lagi nyonya tua itu memandang wajah lansi giyok sambil manggut-manggut memuji, kemudian setelah mendorong Ohlicu, dia menghampiri pemuda itu sambil tegurnya ramah. Nak, siapa namamu? Dia bernama, lansi giyok Oh Tin San menerangkan, sedang kepada sang bocah, katanya pula. Dia adalah bibimu Kichi Hoa, orang menyebutnya sebagai tandingan Nyohui, dulu dia termasuk seorang perempuan cantik yang termasyur namanya. Lalu sambil tertawa terbahak-bahak, ia menepuk bahu lansi giyok sembari berseru lagi. Ayo cepat memanggil bibi. Sambil menahan kobaran hawa amarahnya lansi giyok memanggil dengan hormat. Bibi. Kichi Hoa nampak semakin gembira lagi setelah mendengar panggilan itu, ia tertawa terkekeh tiada hentinya dengan metu setengah terpejam. Oh Tin San sendiri pun tertawa terbahak-bahak, kepada kawan anda yang di sisi ruangan serunya kemudian. Cepat siapkan arak, mungkin Sao Po Ocu sudah lapar sedari tadi, malam ini aku akan minum arak sampai mabuk. Orang menjadi sibuk untuk menyiapkan segala hidangan dan meja perjamuan. Kemudian dengan senyum di kulung, Kichi Hoa menggandeng putrinya di tangan kiri, menarik lansi giyok di tangan kanan bersama-sama menuju keluar ruangan. Oh Tin San sengaja berjalan di paling belakang, menggunakan kesempatan tersebut dia menarik seorang dayang dan membisikkan sesuatu ke sisi telinganya lalu dengan cepat dan menyusul kembali istrinya bertiga. Setelah mendengar bisikan Oh Tin San, dayang itu nampak agak gugup dan buru-buru lari pergi dari situ. Setelah masing-masing mengambil tempat duduk, Kichi Hoa masih saja menggenggam tangan lansi giyok dengan hangat, kemudian menanyakan usianya, ilmu silat, ilmu sastra dan lain-lain dengan penuh perhatian. Oh Licu berdiri di belakang ibunya dengan senyuman di kulung, matanya yang jeli mengamati terus wajah lansi giyok yang tampan-tanpa berkedip, rupanya ia benar-benar sudah terpukau dibuatnya. Oh Tin San duduk di bangku lain sambil mengawasi istrinya berusaha mengorek keterangan dari mulut pemuda itu dengan taktiknya, sedang otaknya berputar terus berusaha mencari akal bagaimana caranya menghadapi lansi giyok sehingga kotak kecil yang diincar bisa diperoleh kembali dan bagaimana pula caranya untuk menghindari Perjumpaannya dengan Huan Kang Chiong Leong serta kakek berjubah kuning. Tak selang berapa saat kemudian hidangan sudah disiapkan, maka perjamuan pun segera dilangsungkan. Sepanjang perjamuan dilangsungkan, Oh Tin San selalu merasa khawatir tentang keadaan lansi giyok setelah diajak menuju ke dusun nelayan tadi, dia ingin tahu apa saja yang telah dikatakan kakek tersebut kepada bocah itu, karena hal ini penting baginya di dalam usahanya untuk menguasai lansi giyok di kemudian hari. Maka setelah menghabiskan tiga cawan arak, dengan suara yang lembut dan ramah tapi penuh nada perhatian Oh Tin San bertanya Giyok Ji, mengapa si kakek berjubah kuning itu menangkapmu dan membawanya ke dalam dusun? Lansi giyok memang sudah menduga Oh Tin San akan mengajukan pertanyaan tersebut, maka tak heran kalau dia sudah mempersiapkan jawabannya sedari tadi. Dengan kening berkerut ujarnya kemudian, kakek berjubah kuning itu benar-benar tak tahu aturan, begitu berjumpa denganku, dia lantas, menegur mengapa kemarin aku menghajar muridnya TIGOU. Oh Tin San memang pernah melihat dari balik hutan muncul seorang bocah perempuan berbaju merah serta seorang bocah lelaki berkulit hitam berbaju hitam, dia tahu TIGOU yang dimaksudkan Lansi giyok tentulah si bocah lelaki tersebut. Terdengar Lansi giyok berkata lebih jauh, koma aku tahu empek sedang menungguku di luar dusun oleh sebab itu tanpa sungkan-sungkanku sahut kepadanya. Tidak tahu, siapa sangka dia lantas membentak dan menotok jalan darahku. Walaupun si manusia cacat telinga Oh Tin San dapat merasa kalau di balik masalah tersebut mustahil duduknya persoalan begitu sederhana, namun berhubung apa yang diucapkan Lansi giyok pada dasarnya memang sama seperti apa yang dilihatnya, terpaksa dia manggut-manggut sambil bertanya lebih jauh. Bagaimana selanjutnya? Secara ringkas Lansi giyok mengisahkan kembali keadaannya setelah masuk ke dalam dusun nelayan tersebut dan akhirnya dia menyinggung juga tentang tidak ditemukannya si manusia cacat telinga di tanggul telaga. Dalam hal ini, dengan nada tak senang hati dia menegur. Bukankah empek sendiri bilang sebelum bertemu tak akan bubar, namun ketika aku sampai di tepi telaga, Tidak kujumpai dirimu berada di sekitar sana. Agak memerah paras muka Oh Tin San lantaran jengah, dia tertawa kering dan nampaknya merasa puas dengan penuturan dari Lansi giyok tersebut. Berdasarkan kisah yang amat singkat itu dia pun dapat menyimpulkan bahwa kakek berjubah kuning itu tak nanti telah menyampaikan sesuatu kepada Lansi giyok. Di samping itu, dari kegelapan ia pun dapat melihat betapa gugup dan gelisahnya Lansi giyok ketika mencari jejaknya, hal tersebut membuat manusia licik ini menaruh percaya 100%. Maka setelah tertawa kering katanya, Dari kejauhan sebetulnya empek melihat kedatanganmu, cuma berhubung aku khawatir kakek berjubah kuning itu datang menyusul, maka tiba-tiba tergerak hatilan si giyok dengan ada tak mengerti dia bertanya. Mengapa si empek begitu takut terhadap si kakek berjubah kuning tersebut? Berubah paras muka si manusia cacat telinga of tinsan setelah mendengar ucapan mana, serunya gusar. Omong kosong, empek sebagai seorang pemilik benteng yang menjago seputar telaga ini belum pernah takut kepada orang lain. Ketika mengutarakan ucapan tersebut, alis matanya berkerut, matanya melotot, wajahnya menyeringai seram, agaknya ia benar-benar sedang diliputi hawa amarah. Selama ini semyok ohwi kichi hoa cuma membungkam diri belaka, berhubung dia memang tak tahu duduknya persoalan di samping khawatir salah berbicara. Namun setelah melihat oh tinsan menjadi gusar karena jengah, buru-buru selanya. Tinsan, bocah kecil tahu apa sih? Masa kata-katanya kau masukkan dalam hati hingga membuatnya menjadi marah? Sembari berkata dia mengerling sekejap ke arah oh tinsan oh licu pun merasa tidak puas dengan sikap ayahnya, dengan nada tak senang hati serunya pula. Ayah memang jelek dalam hal ini, sedikit-sedikit jadi marah. Sesungguhnya oh tinsan merupakan seorang manusia licik yang pandai mengendalikan perasaan sendiri, namun berhubung perkataan dari Lansi Giok tadi telah menyinggung Ibi yang pernah dijumpainya dan justru mengena pada penyakit hatinya, tak heran kalau hawa amarahnya segera meledak. Namun setelah digerutui istrinya dan putrinya menunjukkan wajah tak senang hati, buru-buru dia mengendalikan emosinya dan tertawa terbahak-bahak. haa titik haa titik haa titik bayangkan saja aku oh tinsan adalah seorang tokoh silat yang namanya sangat menggetarkan telaga fo'an yang oh, dengan ilmu haun sui chi yang ho'at, ilmu pukulan pemisah air, yang kumiliki puluhan tahun belum pernah bersuah dengan musuh tangguh, manusia-manusia golongan putih maupun golongan hitam dari dunia persilatan pada jari tiga bagian kepadaku, bayangkan saja betapa tidak marah aku setelah dituduh takut dengan kakek berjubah kuning tersebut. Kemudian setelah tertawa terbahak-bahak kembali, katanya lebih jauh kepada Lansi Giyok. Sebenarnya Empek tidak menampakkan diri waktu itu karena aku tak ingin mencari urusan yang tak berverguna dalam keadaan begitu. Dalam hati kecilnya Lansi Giyok tertawa dingin, ia tahu jawaban dari oh tinsan ini tidak jujur, sedangkan mengenai keterangan William P.O. dalam dunia persilatan, ia pun masih tanda tanya besar sebab belum pernah hal ini didengar dari ayahnya. Dalam hati kecilnya sekarang cuma ada satu masalah saja yang perlu diketahui secepatnya, yakni asal-usul dari si kakek berjubah kuning tersebut. Maka dengan perasaan tak habis mengerti dia bertanya, Empek, sebenarnya siapa si kakek berjubah kuning? Itu? Oh tinsan mendengus dingin. HMM Empek cuma tahu kalau dia bukan orang baik-baik, sedangkan tentang siapa namanya dan dari mana asal-usulnya, belum pernah ku dengar tentang hal ini. Lansi Giyok pura-pura merasa kaget dan tercengang, katanya kemudian. Aku lihat ilmu silat yang dimiliki kakek berjubah kuning itu lihai sekali, mestinya kedudukannya dalam dunia persilatan pun amat tinggi. Tanda petik. Dari mana kau tahu belum habis Lansi Giyok berkata, oh tinsan telah menukas dengan perasaan dalam. Tanpa ragu-ragu sahut Lansi Giyok. Aku dengar kakek bercambang yang bernama Naga Sakti pembalik sungai itu selalu membahasai kakek berbaju kuning itu sebagai lociampuwa. Tidak sampai Lansi Giyok menyelesaikan kata-katanya, oh tinsan dengan mata melotot dan menggertak gigi telah berseru lebih dulu. Tio Lok Heng, manusia tak tahu malu, ia bermoral bejat, suka merendahkan derajat sendiri titik. Tanda petik. Lansi Giyok sama sekali tidak menggubris ocehan dari manusia cacat pelinga tersebut, dia berkata lebih jauh. Kepandayan silat yang dimiliki kakek berjubah kuning itu memang amat lihai, sewaktu ia membentak kemarin, padahal tubuhnya masih berada berapa kaki dariku, tapi jalan darahku tahu-tahu sudah kena ditotok olehnya. Ketika selesai mendengar perkataan dari Lansi Giyok ini, oh tinsan tak bisa mengendalikan hawa amarahnya lagi, ia segera berseru keras. Bocah bodoh, ilmu silat itu tiada batas-batasnya, dan beraneka ragam jenisnya, masing-masing kepandayan memiliki keistimewaan yang berbeda-beda, Masih mendingan kalau kakek berbaju kuning itu tidak datang ke benteng Wilimpeooku ini bila ia sampai berani datang kemari, HMM aku pasti akan menyuruh si anjing tua ini merasakan enaknya air foan yang oh. Lansi Giyok segera merasakan semangatnya bangkit kembali, dengan nada gembira dia berseru. Empek tua, kau sebagai seorang pocu yang namanya termasyur di seantara dunia, ilmu dalam airmu tentu lihai sekali, mulai besok aku ingin menyuruh Empek untuk mengajarku ilmu dalam air. Mendapat pujian dari Lansi Giyok, paras muka oh tinsan yang semula suram segera berubah menjadi cerah kembali, ia tertawa bangga dan menganggukan kepalanya berulang kali. Baik, baik, asal kau bersedia untuk mempelajarinya secara tekun, Empek akan mewariskan segenap kepandayan yang Empek miliki untukmu. Lansi Giyok berlagak kegirangan, dia melompat-lompat dan segera menjurah dalam-dalam, serunya dengan girang. Kalau begitu ku ucapkan banyak terima kasih lebih dulu kepada Empek tanda seru. Oh tinsan yang licik dan banyak tipu musliatnya ini mengira rencana kejinya berhasil dengan sukses, tanpa terasa ia mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Senyok Ohwi yang selama ini cuma membungkam, sekarang turut berseru pula dengan nada girang. Nak, asal kau bersedia untuk belajar, beberapa jurus ilmu Cao Hang Jiu, ilmu sakti menggapai lebah, yang kumiliki pun akan kuwariskan juga kepadamu. Lansi Giyok sama sekali tidak bertanya apakah ilmu yang dimaksudkan sebagai Cao Hang Jiu tersebut, cepat-cepat dia membalikkan badan dan menjurah dalam-dalam, lalu serunya dengan naga girang. Terima kasih banyak bibi. Kemudian dia membalikkan badan dan duduk kembali ke kursi semula. Waktu itu Oh Tinsan sudah dibikin kegirangan sehingga sedikit tak dapat mengendalikan diri, matanya yang jalang mengerling sekejap ke arah Ohlicu yang sedang berseri, kemudian ujarnya sambil tersenyum. Mulai besok, biar rencicumu yang mewakiliku mengajarkan dasar ilmu di dalam air kepadamu, bila dasar-dasarnya sudah kau ketahui baru aku yang mengajarkan langsung kepadamu. Mendengar perkataan ini Lansi Giyok tertawa, kali ini suara tertawanya benar-benar timbul dari hati sanubarinya. Sebab di antara lima cacat dari tiga telaga, tak seorang pun yang paling dicurigai, berdasarkan julukan yang mereka miliki paling tidak dari lima cacat ada tiga yang bercokol di atas air, oleh sebab itu kepandayan berenang boleh dibilang merupakan kepandayan yang paling penting baginya. Ohlicu yang mendengar ayahnya memerintahkan kepadanya untuk mengajarkan ilmu berenang kepadalan. Si Giyok, kontan saja hatinya menjadi kegirangan, sebab hal tersebut memang sesuai dengan kehendak hatinya, tak tahan lagi ia tersenyum genit. Pada saat itulah dari luar ruangan muncul seorang dayang berbaju hijau yang menghampiri Oh Tinsan dengan langkah tergesa-gesa, setelah memberi hormat katanya. Lapor Lopo Chu, Be Cong Kuan, Tio Gisi dan Litok Chai datang mohon bertemu. Mendengar laporan tersebut paras muka Semyok Ohli dan Ohlicu berubah hebat, dengan pandangan terkejut mereka berpaling ke arah Oh Tinsan perlu diketahui, di hari-hari biasa kecuali Oh Tinsan suami istri, orang lain belum pernah mengunjungi tempat kediaman dari Ohlicu, tapi malam ini tiga orang Cong Kuan yang berkedudukan di bawah Oh Tinsan telah datang. Ini menunjukkan kalau di dalam benteng telah terjadi suatu peristiwa yang maha besar. Menyaksikan keterkejutan Semyok Ohli dan Ohlicu, Lansi Giyok merasa terperanjat sekali, apalagi saat ini menunjukkan kentongan keempat, hal tersebut membuatnya makin terkesiap. Oh Tinsan memang sudah mengetahui hal ini, tapi di luar dia berlagak seolah-olah kaget dan tercengang, sambil mengerutkan dahinya ia berseru. Silahkan mereka masuk. Dayang itu mengiakan dengan hormat kemudian membalikan badan dan buru-buru berlalu dari situ. Semyok Ohli maupun Ohlicu memandang ke arah Oh Tinsan dengan pandangan terkesiap, tanyanya kemudian dengan nada tak mengerti. Ada apa sih? Masa hari begini juga datang menghadap. Oh Tinsan tidak menjawab dengan segera, hanya matanya yang sesat mengawasi depan pintu dengan termangu, seolah-olah sedang memikirkan persoalan tersebut. Tak selang berapa saat kemudian, terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan keheningan. Meminjam cahaya yang memancar keluar dari balik ruangan, Lansi Giyok dapat melihat ada tiga sosok bayangan manusia sedang melangkah masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Orang yang berada di tengah berperawakan kecil dan pendek, dia adalah seorang kakek bungkuk bermata segitiga, beralis tebal dan memelihara jenggot kambing, tampangnya menunjukkan kelicirkan, mengenakan jubah panjang warna putih yang kedodoran, sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang berkilauan, membuat kakek ini tampak mengerikan. Sedangkan orang yang berada di sebelah kanan berperawakan tinggi langsing, berusia antara 30 tahunan, berjubah hitam dengan celana gomberang, tampangnya kurus macam monyet dengan hidung yang melengkung seperti hidung betet, matanya yang bulat memancarkan juga cahaya tajam. Orang yang berada di sebelah kiri adalah seorang pemuda berusia 25-6 tahunan, tubuhnya kekar dengan alis mati yang tebal, tapi matanya kecil, hidungnya agak mancung dan bibirnya terasa amat tebal. Ia mengenakan topi model seorang busu, telinganya dihiasi anting-anting besar, pakaiannya ringkas dan ikat pinggangnya merah, di antara rekan-rekannya dia memang kelihatan lebih tampan. Di antara ketiga orang ini, seorang bertampang licik, seorang lagi bertampang keji dan pemuda ini meski masih muda namun wajahnya memancarkan pula hawa sesat dan hawa kecabulan. Lansi Giyok segera menduga kalau ketiga orang ini adalah para anggota penting dari benteng Wilimpeo. Dalam pada itu ketiga orang tersebut sudah memasuki ruangan, enam buah sorot meti mereka yang jeli mengawasi wajah Lansi Giyok yang sedang duduk di hadapan oh licu itu dengan pandangan terkejut. Terutama sekali pemuda berpakaian ringkas tersebut, ia nampak berkerut kening setelah menyaksikan ketampanan wajah Lansi Giyok serta kegagahannya. Biarpun Lansi Giyok hanya seorang bocah berusia 5-16 tahunan, tapi dalam pandangannya bocah itu sudah terhitung seorang pemuda yang amat ganteng. Oleh sebab itulah sebelum melangkah ke dalam ruangan, keningnya sudah berkerut dan wajahnya diliputi hawa napsu membunuh. Menyaksikan wajah cemburu yang terpancar dari wajah pemuda tersebut, senyuman yang semula menghiasi wajah oh licu kini telah berubah menjadi dingin seperti es. Perubahan wajah oh licu, kontan saja semakin mengobarkan api cemburu yang berkobar di dalam dada pemuda berpakaian ringkas tersebut. Manusia cacat telinga Oh Tinsan maupun Senyok Ohwi Kici Hoa menyaksikan perubahan wajah kedua orang itu dengan jelas, akan tetapi mereka berlagak seolah-olah tidak memperhatikan. Dalam pada itu ketiga orang tersebut sudah memasuki ke dalam ruangan, lalu dengan hormat mereka menjura seraya berkata. Mengunjuk hormat buat Lopo Chu, Hujain dan Nona. Senyok Ohwi dan Ohlicu segera membalas hormat sambil tersenyum. Hanya Lansi Giyok seorang yang masih tetap duduk tak bergerak, karena dia memang tidak kenal dengan ketiga orang ini, terhadap sorot meta permusuhan dari pemuda berpakaian ringkas tersebut. Dia pun pada hakikatnya tidak memandang sebelah matapun. Setelah meletakkan cawan araknya, berlagak tidak mengerti Oh Tinsan segera bertanya. Malam-malam begini kalian bertiga datang ke sini, entah ada urusan apa. Kakek bungkuk tersebut segera menjura, sahutnya dengan sikap yang sangat menghormat. Hamba sekalian mendengar Lopo Chu marah-marah yang mungkin disebabkan peristiwa terbunuhnya si setan pengejar ikan paus. Oleh sebab itu hamba sekalian khusus datang kemari untuk melaporkan kejadian yang sebenarnya. Lelaki setengah umur berwajah monyet segera menyambung pula dengan hormat. Setelah menerima laporan, hamba langsung memeriksa sendiri di tempat kejadian, di sekitar sana ditemukan sebuah Sampan melayan dalam keadaan terbalik, di dasar sampan dijumpai sebuah lubang yang persis sebesar luka mematikan di tubuh si setan pengejar ikan paus. Lansi Giok yang mendengar perkataan tersebut menjadi sangat mendongkol, dia merasa kejadian tersebut perlu diterangkan sejelas-jelasnya kepada semua orang. Belum habis ia berpikir, tiba-tiba pemuda berpakaian ringkas itu sudah berdiri dengan kening berkerut, tiba-tiba serunya dengan penuh kegusaran. Menurut hasil penyelidikan aptas sumber dari sampan tersebut, diketahui perahu itu milik dusun nelayan setempat, hamba yakin perbuatan ini pasti hasil karya sinaga sakti pembalik sungai, Kini segenap saudara dari benteng sudah diliputi emosi dan gusar sekali, kami merasa belum puas sebelum dapat mencuci dusun nelayan itu dengan darah. Ucapan itu menggusarkan Lansi Giok, ia jadi lupa kalau dirinya berada di mulut harimau, dengan kening berkerut dia siap melompat bangun. Belum lagi hal tersebut dilakukan, Oh Tin San sudah mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Gelak tertawa ini langsung membungkamkan pemuda berpakaian ringkas itu, agak termangu ia mengawasi pocunya, sementara hatinya keheranan dan tidak habis mengerti apa sebabnya Oh Tin San tertawa tergelak. Lansi Giok, Senyok Ohwi serta Ohlicu juga mengawasi Oh Tin San dengan perasaan tidak habis mengerti. Setelah menghentikan gelak tertawanya, Oh Tin San berkata dengan lantang, Kukira ada kejadian besar apa, Oh Oh rupanya hanya masalah sekecil ini, biarpun sampan tersebut milik dusun nelayan setempat, namun aku percaya si setan pengejar ikan pawas bukan tewas di tangan si naga sakti pembalik sungai. Berbicara sampai di situ, matanya yang sesat memandang sekejap ke arah Lansi Giok, kemudian sambil berpura-pura gembira katanya dengan suara lantang. Persoalan ini tak usah kita bicarakan dulu untuk sementara waktu, ayo ku perkenalkan dulu kalian bertiga dengan saw poochu kalian Lansi Giok. Seriaya berkata dia menunjuk ke arah pemudalan. Kecuali kakek bungkuk, dua orang lainnya nampak tertegun, terutama sekali pemuda berpakaian ringkas tersebut, paras mukanya segera beruban hebat. Lansi Giok masih tetap bersikap tenang, senyum hambar menghiasi ujung bibirnya, matanya bersinar tajam, oleh karena Oh Tinsan telah bangkit berdiri, maka dia pun turut beranjak. Lah cukup tahu bahwa kesemuanya ini merupakan bagian dari perangkap Oh Tinsan, tapi mengapa ia kurang jelas, namun ada satu hal dia merasa yakin, bisa jadi hal ini akan semakin membantu usahanya untuk melarikan diri. Dalam pada itu si kakek bungkuk itu sudah maju ke depan dengan senyuman di kulum, sembari menjurah katanya dengan hormat. Congkan dari benteng Wilim P.O.O., B. Chongpak memberi hormat buat saw poochu. Buru-burulan si Giok membalas hormat, sahutnya sambil tersenyur ringan. Aku masih muda dan berpengetahuan rendah, untuk di kemudian hari masih banyak membutuhkan petunjuk dari B. Longhiong. Betapa gemberanya B. Chongpak ketika mendengar Lansi Giok membahasai diri sendiri sebagai B. Longhiong, buru-buru dia membungkukan badan dan berkata sambil tersenyum. Hamba tidak berani, hamba tidak berani. Sambil tersenyum Oh Tin San segera menimbrung dari samping. Bocah bodoh, B. Chongkan sudah amat berpengalaman di dalam dunia persilatan kecerdasan otaknya seperti Hong Beng yang menjelma kembali, dialah otak dari Mpekmu, semua masalah dan pekerjaan merupakan hasil kerjanya, di kemudian hari kau memang perlu minta banyak petunjuk dari B. Chongkan. Lansi Giok menganggukan kepalanya berulang kali sementara hatinya bergetar keras, ia tahu B. Chongpak merupakan perintang utama bagi usahanya melarikan diri di kemudian hari. Umpakan dari Oh Tin San itu kontan membanggakan hati B. Chongpak, saking senangnya dia sampai mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, katanya berulang kali. Ah ah ah, lo pocu terlalu memuji. Lelaki setengah umur berwajah seperti monyet itu segera maju pula ke depan, katanya kepada Lansi Giok dengan hormat. Hamba Tioi Kang, memberi hormat buat sao pocu. Sembari berkata dia membungkukan badan sambil menjurah dalam-dalam titik. Melihat hal ini Oh Tin San kembali berkata, Dia adalah Tioi Kang, orang menyebutnya sebagai Sembo Ukau Ong, Raja Monyet Air dari Tiga Telaga, kepandayan dalam airnya tiada tandingan, saat ini dia termasuk seorang tokoh yang amat menonjol namanya dalam dunia persilatan. Selamat bersuah, Selamat bersuah serulan si Giok berulang kali sambil menjurah. Pemuda berpakaian ringkas yang berada di belakang, dengan dahi berkerut dan mulut mencibir menunjukkan sikap angkuh tetap berdiri di tempat, hanya ujarnya ketus. Lin Chi Chun menjumpai sao pocu. Tapi dikala menyaksikan senyuman seram menghiasi ujung bibir Oh Tin San, matanya berkilat tajam, kontan hatinya bergetar keras sehingga terburu-buru ia membungkukan badannya memberi hormat. Agaknya Oh Tin San merasa tak senang hati terhadap sikap angkuh yang dipancarkan Lin Chi Chun di hadapannya, maka dia pun memberi penjelasan secara ringkas. Dia adalah Lin Chi Chun, orang menyebutnya Long I Ihu Tiap, kupu-kupu di tengah ombak. Lan Si Giok tidak menyangka kalau penjelasan Oh Tin San sedemikian ringkasnya, maka setelah termenung sejenak, ia baru berkata sambil tersenyum. Selamat bersua, selamat bersua. Kupu-kupu di balik ombak Li Chi Chun merasa sangat tidak puas, di samping itu dia pun dapat menyadari kalau manusia cacat pelinga yang termasyur sebagai manusia. Li Chi Chun yang berhati keji ini menaruh perasaan tak puas terhadapnya, kesemuanya itu membuat perasaannya diceka merasa kaget. Akan tetapi setelah menyaksikan Oh Li Chu, kekasihnya yang selama ini hidup bagaikan suami istri dengannya sama sekali tidak berpaling ke arahnya, walaupun sudah sedari tadi ia muncul di situ, kontan saja api cemburunya makin lama semakin berkobar. Dalam pada itu, Lan Si Giyok telah berkata kepada Oh Tin Sari sambil tersenyum. Empek, persilahkan Belong Hiong bertiga turut menghadiri perjamuan ini. Baru saja ucapan tersebut diutarakan, Oh Li Chu segera menarik wajahnya sambil cemberut. Agaknya kakek bungkuk itu amat berkenan di hati atas sebutan Betu Eng Hiong dari Lan Si Giyok tersebut, dengan wajah berseri ia berkata, Tidak usah Sao Po Chu, besok hamba masih ada urusan yang mesti diselesaikan sehingga tak berkesempatan untuk menemani Sao Po Chu bersantap, tapi untung saja waktu di kemudian hari masih panjang, toh tak usah terburu napsubukan. Selesai berkata kembali ia tertawa terbahak-bahak, agaknya ia belum bisa menduga asal usulan Si Giyok yang sesungguhnya. Sesungguhnya Oh Tin San memang berniat mempersilahkan ketiga orang bawahannya untuk menghadiri perjamuan tersebut, namun setelah menyaksikan ketidaksenangan putrinya, apalagi Be Siong Pak juga telah beralasan masih ada urusan lain, maka sembari mengulapkan tangannya ia berkata, Baiklah, lain waktu saja kita minum bersama-sama. Si kakek Bung Kuk, Tio Wikeng maupun Li Cicun tahu bahwa mereka sudah seharusnya pergi, maka serentak ketiga orang itu memberi hormat dan mohon diri. Baru keluar dari pintu ruangan, mendadak terdengar Oh Tin San berseru lagi dengan suara dalam dan bertenaga. Be Cong Kuan, sebelum Fajar besok harap siapkan semua kapal perang yang kita miliki, kumpulkan segenap anggota kita di lapangan air, setiap pasukan harus berpakaian lengkap dan panji kebesaran kita kibarkan di setiap tiang perahu, nah pergilah. Lan Si Giyok terkejut oleh ucapan tersebut, sementara Senyok Ohwi serta Ohlicu dibuat tertegun. Kakek Bung Kuk, Tio Wikeng maupun Li Cicun nampak agak tertegun pula, tapi kemudian dengan semangat berkobar serentak ia mengiakan dan berlalu dengan langkah terburu-buru. Kejut dan gusar perasaan Lan Si Giyok waktu itu, dia tahu bisa jadi Oh Tin San berniat membasmi kampung nelayan tersebut dengan kekerasan. Maka setelah merenung sejenak, dengan kening berkerut katanya dengan gusar. Empek, si setan pengejar ikan palas titik. Setelah menurunkan perintah tadi tampaknya Oh Tin San mulai berpikir kalau taruhan yang dilakukan olehnya kali ini kelewat besar, mendingan kalau berhasil meraih keuntungan, jika kalah, bukankah urusan bakal beraber? Perasaannya tiba-tiba saja menjadi gugup dan sangat tak tenang. Itulah sebabnya sebelum Lan Si Giyok menyelesaikan perkataannya, dengan tak sadar ia menyela. Siapa suruh si setan pengejar ikan palas mencari kematian sendiri? Waktu itu aku sudah memperingatkan dia, dasar kepandaian silatnya masih jauh di bawahmu sekarang. Empek tukas Lan Si Giyok tak puas, mengapa kau menitahkan kepadanya agar diam-diam mendorongku, bahkan sekalipun sudah didorong sampai ke tengah telaga pun belum jua menampakkan diri untuk memberi penjelasan. Agaknya Oh Tinsan sudah dapat menenangkan hatinya sekarang, katanya sambil tertawa hambar. Waktu itu aku mengirakah sudah semaput lantaran kaget, karena sejak bersembunyi di dalam sampan tak pernah menampakkan diri kembali, maka ku perintahkan kepada si setan pengejar ikan palas agar mendorongmu kemari secara diam-diam, bila pembicaraan dilakukan waktu itu, niscaya hal mana akan menarik perhatian si kakek berjubah kuning. Belum habis dia berkata, bayangan manusia nampak berkelebat lewat di depan pintu. Becong kean, si kakek bungku yang belum lama meninggalkan ruangan kini sudah melompat, masuk kembali ke dalam ruangan dengan wajah gugup dan pucat pias. Kemunculannya yang sangat mendadak ini tentu saja sangat mengejutkan Lansi Giok sekalian, serta merta mereka melompat bangun. Para dayang yang berdiri berjajar di kedua belah pintu pun sama-sama memperdengarkan jeritan kaget yang melengking. Sebagai manusia yang beratak licik dan pandai membawa diri, Oh Tin San cukup tahu bila Besyong Pak yang tersohor karena kecerdasan otaknya pun menunjukkan sikap kaget dan gugup seperti ini, berarti di dalam bentengnya sudah terjadi suatu peristiwa yang luar biasa sekali. Maka sambil berusaha untuk mengendalikan perasaan gugup dan kalut dalam pikirannya dia menegur. Ada urusan apa? Besyong Pak menunjukkan sikap kaget dan cemas, peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya, dengan tergesa-gesa dia menghampiri majikannya kemudian membisikan sesuatu di sisi telinganya. Mengikuti komat kamitnya mulut Besyong Pak, paras muka Oh Tin San pun turut berubah-ubah juga, dari gugup, takut sampai pucat pias dan matanya memancarkan sinar ketakutan. Begitu Besyong Kean menyelesaikan kata-katanya, tak tahan lagi dia bertanya dengan gelisah. Sekarang-sekarang dia berada di mana? Kakek bungkuk itu semakin tegang, setelah menghembuskan napas panjang sahutnya. Sekarang dia berada di ruang tamu. Jawaban ini segera mengdutarkan perasaan si manusia cacat telinga Oh Tin San seluruh tubuhnya gemetar keras. Matanya terbelalak dan ia benar-benar tertegun saking kaget dan takutnya. Dari sikap tegang, takut dan gugup yang diperlihatkan Oh Tin San maupun kakek bungkuk tersebut, Lansi Giok segera menduga kalau di dalam benteng tersebut pasti sudah kedatangan seorang musuh yang sangat lihai. Bukan saja kepandaian silat yang dimiliki pendatang tersebut hebat sekali, sudah pasti tangannya amat keji dan membunuh orang tanpa berkedip, Kalau tidak mustahil si manusia cacat telinga Oh Tin San akan menunjukkan rasa takut yang begitu hebat. Agaknya senyok Oh Wi Ki Chi Ho A juga dapat merasakan betapa seriusnya masalah tersebut sambil menarik ujung baju Oh Tin San, bisiknya lirih. Tin San siapa sih yang telah datang? Seperti baru mendusin dari kagetnya Oh Tin San tak sempat lagi menjawab pertanyaan dari Ki Chi Ho A, buru-buru serunya kepada Be Cong Ko An. Ayo, kita segera berangkat. Buru-buru mereka berdua melompat keluar dari ruangan tersebut dan melejit ke atas atap rumah, kemudian dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Sepeninggal ayahnya dan Be Cong Ko An, Oh Li Chu baru berpaling ke arah ibunya sambil bertanya dengan perasaan tak habis mengerti. Ibu, menurut pendapatmu siapa sih yang telah datang?